Minta kasus endorse loli dibawa ke jalur hukum nasib anak Nikita Mirzani terancam Sudah paham sifat asli loli? Ma'il Syaputra buka suara terkait masalah pacar Fadel Bajideh langgar kontrak endorse Sebagai asisten Nikita Mirzani, Ma'il Syaputra sudah banyak memberikan peringatan kepada netizen untuk tidak berurusan dengan loli Bahkan Ma'il Syaputra sebelumnya sudah mewanti-wanti untuk tak mengendorse loli Namun masih banyak orang yang percaya untuk bekerja sama dengan loli Kini apa yang dicemaskannya pun seolah benar terjadi Kan udah dibilangin dari awal, jangan ada yang pernah endorse itu anak Terus gitu malah banyak yang endorse, ucap Ma'il Syaputra Lebih lanjut, Ma'il Syaputra meminta klien untuk segera menyelesaikan masalahnya dengan loli Jika loli memang berhutang 90 juta rupiah, Ma'il Syaputra meminta orang tersebut untuk menagihnya Dia juga melarang klien menerima permintaan loli untuk mencicil utang tersebut Kalau misalnya mau ditagih ya langsung suruh bayar 90 juta rupiah semua tanpa dicicil katanya Kan ini bukan kredit panci imbuhnya Tak cukup sampai disitu Ma'il Syaputra juga mendukung jika permasalahan tersebut diselesaikan melalui jalur hukum Menurutnya hal itu sudah termasuk dalam penipuan jika memang loli melakukannya Kalau pengen dikasusin, kasusin aja Ya kan sama aja penipuan atau penggelapan tuturnya Selain itu, Ma'il Syaputra juga menyentil sikap anak Nikita Mirzani Ma'il menyebut loli tak memenuhi tonggung jawabnya serta tak profesional dalam melakukan pekerjaannya Gak profesional dalam bekerja tandasnya Setelah berseteru dengan ibu kandung sendiri hingga bikin Nikita Mirzani murka Kini loli bak kena kermah hidup Masalahnya dengan seorang klien prihal endorse melebar kemana-mana Loli mengaku tak bisa mengembalikan uang endorse senilai 90 juta rupiah sekaligus Dia pun meminta keringanan waktu hingga ngemis mau mencicil uang endorse yang telah dipakainya untuk berbagai keperluan Kini belum selesai masalah dugaan pelanggaran aturan endorse tersebut Loli ketahuan unfollow mantan ayah sambungnya di Instagram Padahal sebelumnya Loli mati-matian membela Antonio Dedola sampai memusuhi ibunya sendiri Sontak kebar tersebut pun langsung menimbulkan banyak spekulasi dari publik Tak sedikit warganet yang beranggapan bahwa hubungan kekasih dari Fadel Bajide ini dengan Antonio Dedola telah merenggang Dikutip dari penelusuran Tribun News Akun Loli at Laura tampak hanya mengikuti 6 akun yakni Fadel Bajide dan keluarga kekasihnya Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton